Ya, sejak Jumat lalu, perseturuan antara KPK Polri kembali mengembuka. Aksi memberi dukungan masyarakat pun marak berharap Presiden segera menyelesaikan perseturuan dua institusi pemberantasan korupsi. Dan berikut laporan khas redaksi. Ratusan warga masyarakat Makassar, Minggu pagi berunjuk rasa di pantai Losari, Sulawesi Selatan. Aksi berupa penandatanganan sepanduk ini sebagai bentuk dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap polisi yang memaksa menangkap penyidik KPK dan DPR yang ingin merevisi Undang-Undang KPK dianggap sebagai bentuk kriminalisasi dan pelemahan terhadap lembaga pemberantasan korupsi. Di Bundaran HI Jakarta, ratusan warga masyarakat dan penggiat pembela KPK juga menyuarakan pembelaan mereka terhadap KPK. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi Jumat malam lalu saat beberapa perwira polisi yang mendatangi kantor KPK. Ini bukan KPK lawan Polri, ini adalah pemberantasan korupsi melawan para koruptor. Yang diperangi adalah para koruptor, bukan institusi polisi, karena kita membutuhkan institusi polisi yang kuat, bersih, dan bisa menegakkan hukum secara adil. Maraknya aksi unjuk rasa ini tak lepas dari peristiwa yang terjadi di gedung KPK sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari lalu. Pimpinan KPK menuding Polri telah mengkriminalisasi penyidik mereka. Apalagi Kompol Novel berperan sebagai ketua tim penyidik irjen polisi Joko Susilo, manat kepala korupsi lalu unitas Polri. Di Mabes Polri, Direktur Reserse Kriminal Polga Bengkulu dengan lantang menunjukkan bukti-bukti yang terjadi 8 tahun silam. Gelar fakta dua lembaga penegakan hukum ini meninggalkan pertanyaan, mengapa kepala pemerintahan tak segera menghentikan perseteruan dua institusi yang menjelupi diri sebagai pendukung pemberantasan korupsi. Perseteruan antara KPK dan Polri bukan cerita baru. Tiga tahun silam, polisi menetapkan dua pimpinan KPK, Jilid II, Bibit Samatrianto, dan Chandra Hamza sebagai tersangka atas tuduhan penyalahgunaan wewenang pencekalan terhadap Anggoro Wijoyo. Setelah dua bulan KPK dan Polri berseteru, presiden akhirnya turun tangan dengan membentuk tim independen pencari fakta. Tim ini akhirnya merekomendasikan penonaktifan kabar reskrim dan wakil jaksa agung, serta meminta penangguhan penahanan terhadap dua pimpinan KPK, Bibit dan Chandra. Pengalaman tiga tahun silam ini sudah seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi presiden untuk konsisten melaksanakan janjinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. KPK yang menjadi bayi reformasi sudah saatnya diperkuat dan diselamatkan dari tangan-tangan penegak hukum korup. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7